ya ini teman-teman ke cambah bibit sawit Sriwijaya 5 kita yang kemarin kita lakukan pemanjangan akar seperti ini nih sudah lumayan nanti kita akan melakukan penanaman ini udah panjang ya Sriwijaya 5 mantap ya kawan-kawan ini pemanjangan akarnya kita 6 hari sampai hari ini terhitung 6 hari ya rata-rata akarnya panjang ya Sriwijaya 5 nanti kita akan langsung semai semainya di situ oke ya ini ya teman-teman sebelum kita melakukan penyamaian dan menggunakan ini ya cairan fungisida kita menggunakan antrakol gitu antrakol terus kita juga campurkan ini ya vitamin B1 kita gunakan cukup satu tutup aja fungsinya vitamin B1 ini untuk mempercepat pertumbuhan akarnya ya supaya ketika kita pindahkan ke dalam polybag nanti dia cepat tumbuh ini vitamin B1 nya nah nanti ini kecambah sawit kita cukup rendamkan aja lah cukup direndamkan beberapa saat nanti nanti baru kita melakukan penanaman di dalam polybag oke teman-teman nanti kita akan lakukan penanamannya di sana oke ini cuacanya agak gerimis ya tapi tidak apa-apa kita tetap melakukan penyamaian jangan lupa cara menanam kecambah sawit itu tidak boleh terbalik ya teman-teman nah seperti ini calon tunasnya dia berbentuk agak runcing dan akarnya agak memanjang ya jadi cara kita menanamnya seperti ini ini sedikit pengalaman ya teman-teman ketika kita menyemai hal langkah baiknya jangan terlalu dalam kenapa ketika kita melakukan penyamaian terlalu dalam itu nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan bibit ini bibit sawitnya kebanyakan yang penyamaian terlalu dalam pertumbuhannya itu lambat ya nah jadi diperkira-kirakan aja yang penting tunasnya ini tertutup cukup seperti ini begitu ya teman-teman tips untuk menyemai bibit sawit untuk menghindari gagalnya tumbuh hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu yaitu pemanjangan akar nah ketika akarnya sudah lumayan panjang boleh langsung disemai ke pulih bag karena kembali lagi tiap pengalaman kita menyemai ketika ada yang akarnya masih pendek itu jarang ada yang tumbuh jadi kita harus melakukan pemanjangan akar dulu supaya mendapatkan hasil yang baik oke nanti kita akan semainya disini ini khusus Sriwijaya ya Sriwijaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati